Halo in people, kamu menyaksikan into this highlights bersama saya Elsa Faradila. Di informasi pertama, per 30 Desember pemerintah melarang kegiatan Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Ini artinya FPI resmi dibubarkan. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No. 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai Ormas maupun sebagai organisasi biasa. Selanjutnya, pemerintah umumkan menutup pintu masuk bagi warga negara asing ke Indonesia per 1 Januari. Hal ini terkait dengan munculnya varian baru virus COVID-19. Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara saya ulangi untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Pengumuman ini dibuat lantaran adanya varian baru virus corona yang menurut berbagai sumber memiliki tingkat penyebaran lebih cepat. Namun, aturan ini dikecualikan bagi pejabat negara asing setingkat menteri ke atas. Saat datang Indonesia, mereka diwajibkan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kita beralih ke kasus hukum. Polisi jadikan artis Gisela Anastasia dan teman prianya sebagai tersangka kasus dugaan video porno. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Selasa 29 Desember, Polda Metro Jaya tetapkan artis Gisela Anastasia sebagai tersangka kasus dugaan video porno. Tak hanya Gisela, pemeran pria yang bernama Michael Yukinbo De Fretes juga ikut jadi tersangka. Polisi umumkan dua orang tersebut telah mengakui perbuatan mereka. Pengakuan keduanya juga diperkuat hasil pemeriksaan ahli forensik dan teknologi informasi. Akibat terlibat kasus pornografi, para tersangka pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, akhir pekan lalu, media sosial dihebohkan dengan munculnya video parodi lagu Indonesia Raya yang dibuat netizen Malaysia. KBRI pun serahkan investigasi kasus ini ke polisi. Diunggah akun YouTube My ASEAN, sebuah video parodi lagu Indonesia Raya dikecam netizen. Dibuat warga Malaysia, video berdurasi 1 menit 31 detik tersebut menghina lagu kebangsaan Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pun laporkan hal ini ke polisi Malaysia. Polisi setempat juga selidiki video penghinaan tersebut. Terkait hal ini, pemerintah Malaysia disebut marah besar atas parodi yang provokatif itu. Ditambahkan pula, pelaku akan ditindak tegas. Sementara itu, dari dunia olahraga, akibat pandemi, FIFA batalkan sejumlah turnamen internasional. Di antaranya, gelaran piala dunia U20 di Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA umumkan pembatalan piala dunia U20 tahun 2021 di Indonesia. Penyebabnya, tak lain dan tak bukan pandemi COVID-19. Pasalnya, corona jadi tantangan besar penyelenggara, serta membuat perjalanan internasional jadi terbatas. Meski demikian, Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah piala dunia U20 pada tahun 2023, alias 2 tahun lagi. Nah, gak cuma piala dunia U20 di Indonesia aja yang belum bisa dikelar tahun ini. Turnamen piala dunia U17 yang seharusnya dilaksanakan di Peru juga batal. Berhari ke dunia hiburan, In People, YouTube Rewan Indonesia 2020 resmi dirilis Senin kemarin. Video berdurasi 14 menitan ini pun tuai banyak pujian. Diinisiasi oleh sejumlah YouTuber Indonesia seperti Chandra Leo, Alyon, hingga Nessie Judge, video Rewan Indonesia 2020 resmi dirilis Senin 28 Desember lalu. Video ini melibatkan banyak YouTuber dan influencer ternama Tanah Air. Di sini, mereka tampilkan banyak hal viral, populer, hingga isu sosial sepanjang tahun 2020. Dan, video berdurasi 14 menitan ini pun mendapat apresiasi banyak netizen. Di samping itu, YouTube Rewan juga masuk trending Twitter. Congratulations guys! Nah, yang satu ini karyanya juga selalu jadi perbincangan hangat banyak orang. Siapa lagi kalau bukan The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot. Tapi sayang banget nih In People, informasi ini sekaligus jadi penutup jumpa kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Elsa Faradila, In Today, In People's Way. Happy New Year! Bye! Buat yang kangen sosok Didi Kempot, film Sobat Ambiar dijamin bisa jadi pengobat rinduin people. Yes, film yang dibintangi dan diproduseri oleh almarhum Didi Kempot ini tentunya sudah lama dinanti, khususnya bagi para Sobat Ambiar. Sobat Ambiar menceritakan sosok pria sederhana bernama Jadmiko, yang menghadapi pasang surut percintaan ketika bertemu dengan perempuan bernama Saras. Nah, film ini bakal menyuguhkan kisah cinta, canda tawa, patah hati, hingga persahabatan. Dan semuanya terinspirasi dari lagu-lagu campur sari populer karya The Godfather of Broken Heart. Di bintangi Bisma Mulia dan Deni Rawi Guna, film ini bisa In People saksikan di Netflix mulai 14 Januari 2021. Ini tentang perasaan lu, Mas. Ya, bisa kan dipaksain. Gue ini ngomong aku jaga persyaratan, tapi gue ini bisa ngelarani aku. Kesedihan kui, mau kamu pakai atau mau kamu lepaskan, itu terserah kamu sendiri. Saya ini. Aku kepikiran kamu terus. Aku ingin ngapusia aku, Loros. Nah, iya nanti aku. Pahcinan gue yang ngelurah pantas di tangisi. Aku ingin ngelurah-ngelurah ini, salam hampir! Kami patah hati, ayo dicokati! Aku ingin ngelurah-ngelurah ini, salam hampir! Aku ingin ngelurah-ngelurah ini, salam hampir! Aku ingin ngelurah-ngelurah ini, salam hampir!